Intro Terlambatnya pembangunan fisik dari rencana tahun 2019-2021 mengharuskan perubahan review DED baik dari segi penganggaran maupun desain konstruksi Nilai anggaran hasil review DED tahun 2021 sebesar 5,4 miliar dari rencana awal tahun 2019 sebesar 4,2 miliar Saat ini pembangunan fisik direncanakan hanya 60% dari total anggaran sehingga pada tahun depan perlu adanya tindak lanjut sisa pembangunan fisik Dari sisi konseptual ekowisata Cimenteng merupakan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan alam dan budaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah lokal Kita sudah mengerjakan sekitar kurang lebih 11,6% untuk pengerjaannya Untuk capaian sendiri sudah bisa Bapak Ibu saksikan Kita baru melaksanakan cut and build mulai untuk pembangunan-pembangunan seperti musola, toilet, pendopo dan beberapa arsitektur lainnya Tujuan daripada dibangunnya ekowisata adalah untuk melestarikan budaya juga kepentingan-kepentingan masyarakat khususnya menjadi tempat wisata mengundang wisata baik di dalam maupun dari luar kota Cimai Nah ini juga akan berdampak terhadap masyarakat salah satunya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat UMKM-nya bisa di sini dan sebagainya untuk kedepannya bisa meningkatkan daripada ekonomi masyarakat khususnya di sekitar Cimenteng Dan perlu diketahui bahwa pembangunan ini adalah berasal dari anggaran PEN atau pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diberikan kota Cimai sebesar 3,1 miliar dan ini digunakan untuk pembangunan ekowisata Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat hasilnya bagus dan nantinya dapat menguntungkan bagi masyarakat Fasilitas didi ini salah satunya ya ada nanti pendokonya juga ada musholonya juga apa namanya food court-nya juga ada ya tempat bermain anak-anak juga ada sehingga kita manfaatkan tanah seluas berapa ini? 6.000 lebih kurang 6.000 meter ya lebih kurang 6.000 meter kita manfaatkan selamat menikmati